Intro Ribuan warga yang menerima pinjaman secara online harap-harap jemas. Di beberapa kota, korban demi korban berjatuhan di teror pesan pornografi yang disebar ke relasi. Selamat siang pemirsa, saya Kenya Gusneni. Selama 30 menit saya akan menemani Anda dengan laporan khusus pinjaman online berbunga teror. Tentunya hanya di Turnback Crime, menupas kejahatan. Jasa pinjaman online atau daring terus menjamur di berbagai kota. Seiring dengan itu, sebagai masyarakat yang memanfaatkan layanan finansial teknologi menjadi korban. Karena tidak mampu membayar utang dan bunga yang terus mencekik. Intro Bagi YI, sejak dipermalukan lewat iklan jasa seksual, langit serasa runtuh. Bahkan perempuan asal Solo Jawa Tengah ini nyaris dipecat dari perusahaan garmen tempatnya bekerja. Penyebaran foto YI disertai iklan asusila yang viral di media sosial. Dilakukan perusahaan finansial teknologi atau vintage. Lantaran YI tidak bisa membayar tagihan sebesar Rp1.054.000. Korban yang didampingi kuasa hukum dari LBH Solo Raya menunjukkan barang bukti pelecehan dirinya. Ia juga memperlihatkan berkas laporan ke Polresta Solo. Cerita kelam bermula saat YI mendapatkan pinjaman online dari empat vintage berbeda. Karena belum sanggup membayar kewajiban saat jatuh tempo, YI mendapat teror. Bahkan vintage in case menyebarkan foto YI dengan tulisan korban rela digilir untuk membayar pinjaman. Mabes Polri menegaskan vintage in case dinyatakan liat karena tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu nanti tujuh hari tidak bayar itu sudah dikenai Rp70.000 per hari tambahan benda, kemudian bunga dan sebagainya. Sehingga tumpuk-tumpuk sampai satu bulan ini sudah Rp30.000.000 jadinya. Jadi sangat mencekik leher. Lebih besar daripada rentaner biasa. Lebih besar dari lintah darat. Dengan model foto setengah badan, dibawah carai, kemudian suruh aplikasinya, yes, yes. Pokoknya mau diambil ini-nya, yes. Mau disedot ini-nya, oke. Seluruh kontamnya, oke. Kan oke-oke saja. Nggak tahunya seluruh isinya ini sudah diambil semua sama pinjaman. Sehari kemudian, dua wanita lain melaporkan ke Polresta Solo. Seperti halnya YI, wanita berinisial AZ 25 tahun dan SM 39 tahun. Menjadi korban pencembaran nama baik karena diiklankan sebagai PSK agar bisa membayar pinjaman ke vintage in cash. Pengacara korban dari LBH Solo Raya, SM menerima pinjaman Rp5.000.000. Karena terlambat membayar selama dua bulan, korban wajib membayar bunga hingga Rp70.000.000. Ada pun AZ yang meminjam uang Rp2.000.000, terkena bunga pinjaman hingga Rp10.000.000.000 dalam waktu satu bulan. Selama penagihan, korban diterok, termasuk dijajakan sebagai wanita yang bisa dikencani. Jal korban lagi, ini ada dua, inisialnya S sama yang satu, SM sama AZ. Warga Solo juga? Warga Solo juga. Modelnya sama dengan yang dulu atau bagaimana? Sama, sama, sama dengan yang dulu. Jadi ada pencaman orang yang baik juga? Iya, ya aplikasi itu terus sekarang karena belum bisa untuk bayar, akhirnya teror. Barang bukti berupa screenshot, video dari handphone korban, serta rekaman suara percakapan penagihan hutang terhadap korban telah diserahkan ke Polresta Solo. LPH Solo Raya mengklaim masih ada empat wanita lain yang menjadi korban, tapi belum bersedia dipublikasi. Sementara itu, Polda Metro Jaya juga menerima laporan serupa. Sebagian korban tidak mengetahui apakah fintech yang memberikan pinjaman itu telah mengantongi izin operasi dari regulator atau justru sebaliknya, ilegal. Hingga pertengahan Juli 2019, sekitar 143 entitas yang terindikasi ilegal diblokir oleh otoritas jasa keuangan. Di balik deretan gedung yang berdiri kokoh di Ibu Kota, perkembangan bisnis peer-to-peer lending atau peminjaman modal online atau daring membanjiri berbagai platform digital. Mereka membidik masyarakat urban yang memerlukan uang cepat tanpa proses berbelit. Berkembangnya bisnis peer-to-peer lending, kian menjamur di Indonesia. Belakangan bisnis ini mulai dilakukan secara online dan kian digiati oleh sebagian besar masyarakat. Namun, sederet kasus peminjaman online atau fintech lending ilegal ini mulai muncul ke permukaan. Di mana modal awal peminjaman yang tidak seberapa, membludak hingga menembus angka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Selain beban hutang yang membludak akibat rancunya besaran suku bunga, sederet malah peta keakhir menunggu di depan jalan. Akankah kemudahan akses secara online dan proses peminjaman modal yang cepat dan mudah dari fintech ilegal ini akan selamanya menguntungkan? Salah seorang korban, sebut saja Richie, juga mengaku tak begitu mencermati besaran rendah atau bunga saat mengajukan pinjaman buat bayar kuliah. Pinjaman yang saya coba cuma 30 hari, mbak. Jadi, nggak boleh lewat dan nggak boleh dicicil harus ganti sesuai nominalnya gitu. Tapi waktu awal mula pinjam itu tahu perincian suku bunga administrasinya gitu ya? Dia belum ada perincian sih, jadi cuma waktu itu di tampilan websitenya cuma 1 juta dan nanti kembalinya 1 juta 300. Tapi tiba-tiba lebih-lebih dan akhirnya hampir 2 jutaan. Setelah pinjaman cair, korban terus-menerus menerima tawaran pinjaman dari fintech lain. Yang sering terjadi adalah korban menerima link yang ketika dibuka, sama artinya memproses secara resmi peminjaman. Hingga 16 Juli 2019, sekitar 143 entitas yang terindikasi ilegal diblokir oleh otoritas jasa keuangan. Para korban tidak mengetahui apakah fintech yang memberikan pinjaman itu telah mengantongi izin operasi dari regulator atau justru sebaliknya, ilegal. Yang nggak enakin sih, karena prosesnya nggak jelas ya. Tiba-tiba harus bayar segini, terus tiba-tiba juga ditaginya tuh nggak sopan lah. Dia nelfonin berkali-kali setiap hari, terus dia juga ngirimin pesan-pesan kayak gitu. Itu telpon masuk bisa banyak banget sih dulu, sampai lebih dari 30 kali sehari. Pake nomornya berubah-rubah sih mbak, itu yang saya bingung. Jadi nomor yang nelfonin itu berubah-rubah, tapi ketika diangkat itu telponnya nggak ada suaranya. Nomor konsep? Seperti nomor fax ya mbak. Baraknya kasus fintech ilegal langsung ditanggapi otoritas jasa keuangan dan badan resursi kriminal kepolisian Republik Indonesia. Kedua lembaga yang tergabung Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 telah menindak 1.230 fintech yang tidak memiliki izin usaha dari OJK. Ada pun yang berizin, hanya sekitar 113 perusahaan. Siberbares Krimpori mengaku tak bisa maksimal mengantisipasi bentuk layanan fintech ilegal seperti pinjaman online. Dari lokasi server yang ada di Kemento Info, bahwa 42 persen servernya tidak diketahui di mana, kemudian di Indonesia 22 persen, USA 15 persen, Singapura 8 persen, Cina 6 persen, dan Malaysia 2 persen. Pertama tentu sejak pemblokiran atas permintaan dari sektor dalam hal ini OJK, yang kedua adalah penegakan hukumnya, di mana pelaku-pelaku fintech ilegal itu kami berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk proses penegakan hukum, melakukan tindakan penegakan hukumnya. Khusus untuk fintech-fintech ilegal, kita tidak bisa mengantisipasi dengan maksimal karena hampir sebagian besar yang seperti yang disampaikan oleh dari OJK tadi, dari Satgas Waspada Investasi, bahwa banyak server-server yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia hanya 20 persen. Satgas Waspada Investasi menyebut ciri-ciri fintech ilegal, yaitu tidak memiliki izin dari OJK, proses penagihan dilakukan setiap saat, tidak mencantumkan alamat kantor di aplikasi, tidak ada batasan denda dan bunga, serta memiliki akses ke seluruh data di ponsel nasabah. Seluruh data di ponsel korban diduga untuk melakukan tindak pidana dari penyandapan data, penyimpanan data pribadi, pengiriman gambar porno, manipulasi data, hingga ilegal akses. Meski beberapa aplikasi fintech ilegal tidak segan mencatut logo OJKRI, namun nyatanya sampai hari ini, sebagian besar masyarakat masih percaya untuk melakukan pinjaman uang secara online. Dengan persyaratan yang mudah, seperti foto KTP, foto NPWP, juga foto pribadi, justru hal ini yang diadakan oleh para pelaku fintech ilegal, melancarkan aksinya dengan menyebarkan data pribadi si peminjam saat terkendala pembayaran hutang. Berkecah dari hal ini, tentu perlu adanya langkah tegas, juga upaya dari para penindak hukum, serta lembaga terkait untuk dapat segera memerangi keberadaan fintech ilegal. Dari Jakarta, Faradina Amanda, Ahmad Zaki, Turnback Prime, ARTV. Korban fintech ilegal nyaris bunuh diri, sesaat lagi dalam Turnback Prime menempas kejahatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!